Halo semoga selamat datang di video review charlotte di video kali ini gue bakal nge-review performa charlotte gimana setelah kemarin ngebahas di video analisis prarilis yang dimana di video itu gue udah ngebahas lengkap terkait kita kayak gimana potensi buatnya gimana dan juga utamanya komposisi timnya gimana di video ini kita bakal review aja nah setelah dua hari mainin charlotte kebanyakan dari analisis prarilis gue tuh akurat pertama untuk memperjelas dulu ini build charlotte gua gua selalu pakai dia diva fondest kodex buildnya yang penting ada energy recharge dengan energy recharge gua di 270 kemudian gua masih di channel walaupun kebanyakan 6 dan ya talentnya masih 116 nah hasil performanya disini banyak yang sesuai sama ekspetasi gua yang yang pertama tentu secara damage pribadi charlotte itu sangat kecil ya utama sih karena scalingnya ini gak ada yang berubah jadi kalau misalkan pengen investasi ke damage charlotte gua pribadi nge-rekomen lebih rekomennya emang keperan utama dia aja dimana sebagai healer dan disini healing dia cukup besar nah sebagai karakter yang nge-heal aja utamanya dia sekarang tentu sangat sinergis banget sama si furina dan disini ada satu interaksi yang cukup menarik antara si charlotte sama si furina utamanya karena mereka adalah hydro dan juga cryo beti pertemuan reaction adalah freeze dan dan disini ada hal yang diluar ekspetasi gua dimana terkait freeze nya berarti terkait cryo aplikasi nya si charlotte dan juga terkait si hydro aplikasi nya si furina itu sebenarnya lumayan kepake di beberapa tim utamanya lagi kalau misalkan nanti mainin si charlotte sama si furina dan kemudian ada karakter anemo yang bisa nge-grouping sejauh ini setidaknya selama durasi dari tab skillnya si charlotte berarti selama ya 12 detik ini kalian bisa konsisten nge-freeze musuhnya dan apalagi kalau misalkan kalian mainin sama karyo lainnya jadi main tim freeze kemudian kalau misalkan main main sama nevi yet yang main rotasi 26 detik charlotte bisa pakai skill dua kali itu musuhnya bakal selalu ke-freeze terus jadi kemarin di analisis paralel saya gua mandangnya terkait cryo-application dari skillnya itu lebih ngarai tuh ke reaction melt jadi kayak lebih karena damage cuman ya yang gue miss adalah ini kan bisa nge-freeze juga dan ternyata ada beberapa komposisi tim yang bisa sangat-sangat menggunakan ini ningkatin quality of life banget dan tentu utamanya kalau misalkan lagi ngelawan musuh-musuh yang kecil aja jadi yang musuh-musuh yang bisa di-freeze disini mari kita review dulu terkait build-nya kemarin udah gua rekomendasikan disini secara senjatanya nggak ada perubahan gua pribadi masih sangat rekomen menggunakan si vavonius kodex utamanya karena bisa ngebantu energy recharge-nya si tim ya utamanya si furinanya dan juga karakter dps kalian cuma kalau misalkan belum ada vavonius kodex kalian bisa pakai si prototype ember untuk artifak setnya sebenarnya ini terbaiknya masih empat setnya cuma karena nanti dia bakal perlu energy recharge yang cukup tinggi jadi terkadang tuh susah buat ngejar kebutuhan energy recharge-nya dan masih dapetin empat set dari artifak setnya itu kenapa tadi gua pribadi masih pakai kayak gini aja kayak dua set doang yang penting gua bisa memenuhi kebutuhan energy recharge-nya tapi untuk opsi terbaiknya disini masih tetap nobles patenat city dan kalau misalkan di tim kalian tuh bukan scaling attack kalian bisa pakai empat set maiden untuk memperbesar healingnya si charlotte jadi secara perubahan persentase nyawa tim kalian tuh bakal lebih besar ini bakal berhubungan sama si furina kemudian untuk statistik aktifaknya disini paling gua bakal nambahin utamanya kan masih pengen energy recharge terus attack sama healing cuman kalau misalkan energy recharge-nya cukup disini kan bisa pakai sense attack gua berhubungan attack dan juga memakai syarikatnya itu adalah healing bonus ini utama tadi kalau misalkan udah cempat memang itu bakal sangat ngurunin kebutuhan energy recharge-nya si charlotte nah kemudian terkait kebutuhan energy recharge-nya ini akurat juga dia sangat energy issue yang utama disini cooldown skill-nya si charlotte tuh 12 detik yang text skill-nya tapi kebanyakan tim yang dimainin bersama si furina itu kebanyakan rotasi timnya itu adalah 20 detik tergantung apa dps-nya jadinya charlotte tuh cuma bisa pakai skill-nya itu sekali aja yang mana jadinya kalau misalkan dia bisa pakai skill-nya sekali aja kalau misalkan di tim kalian ada dua favonios dia bisa butuh 270 nah kemarin gua ngomong kalian bisa pakai hold skill-nya si charlotte aja yang mana kalau misalkan kalian pakai hold skill-nya si charlotte kalian bakal agak lebih lama jadi kayak bakal perlu sampai kayak gini kotaknya udah besar baru lepas itu bakal menghasilkan 5 particle cuman selama ini karena cukup lama buat ngehold skill-nya 2 detik gua ngerasa agak dps-loss aja kayak agak memperpanjang rotasi tim jadi gua pribadi kebetulan karena ada build yang bisa nyampe 270 ini gua tetap pakai yang type skill aja buat kalian kalau misalkan belum bisa nyampe yang 270 ini tentu bakal rekomen pakai hold skill mungkin agak sedikit memperpanjang rotasi tim kalian cuma setidaknya yang penting charlotte kalian bisa pakai elemennya besar setiap rotasi kemudian kalau double cryo ini sama ya kak mana masih sama ini nanti bakal berhubungan sama komposisi timnya kita akan bahas nanti kemudian kalau misalkan triple cryo ini misalkan mainnya sama si sien he dan juga si rizely utamanya butuhan dia bakal segini kemudian ini yang prototype ember masih akurat juga bakal tergantung refinement-nya cuma umumnya bakal nurunin 50-70% dan ini sebenarnya juga berlaku juga untuk si cempatnya si charlotte cara dasarnya juga bakal nurunin kebutuhannya tuh segini tapi kalau misalkan kalian gabungin si prototype ember sama si cempat itu tuh bakal ada diminisinya jadi kalau misalkan awalnya berkurang 50% karena prototype ember nanti tuh si cempatnya cuma bakal nurunin 20-30% aja jadi ya kebutuhan energi di charlotte gue bakal rekomen ngejar yang 270 ini kalau misalkan gak bisa kalian bisa mengubah playstyle-nya si charlotte kalian pakai vault skill-nya dia bisa ngincap di 230 kemudian untuk prioritas talentanya ini masih sama si elemental besar aja karena tadi si charlotte itu punya damage pribadi yang sangat kecil dari si elemental skill-nya ini scaling-nya tuh gak berubah jadinya untuk menghemat sumber daya kalian aja gak perlu dipedulikan terkait damage pribadinya si charlotte kita bakal lebih peduli sama healing-nya aja yaitu dari elemental burst-nya gue bakal rekomen si danya ini level 8 nah gue pengen bahas terkait constellation-nya terlebih dahulu disini channel charlotte tuh udah sangat-sangat cukup sebenernya karena ya utamanya healing dia di channel-nya tuh udah sangat cukup cuma kalau misalkan pengen upgrade disini ada beberapa constellation yang bagus utama banget tuh di cempatnya dia ini dari elemental burst dia tuh bakal ngasih energi juga ke musuh-musuh yang punya tanda dari skill nanti kan gameplay kan bakal skill kemudian pakai elemental burst jadinya udah pasti dapet energi dari c4-nya ini ini nanti bakal ngaruh ke kebutuhan energy recharge-nya si charlotte atau kalau season lainnya yang berhubung sama healing-nya tuh di c1 sama di c6-nya aja yang mana bisa kepake di beberapa situasi tertentu nah gue pengen sedikit ngedetailin terkait c1-nya karena kan nanti charlotte bakal bermain itu sama si furina yang mana si furina tuh bakal ngedrain nyawa tim kan tuh cepet banget apalagi utamanya untuk karakter on-field kalian yang mana ya dia nyawet turun dan kemungkinan kena serangan dari musuh jadinya si karakter on-field tuh sekali kena serang tuh bisa aja langsung di bawah 50% nah itu bakal ngebuat c1-nya charlotte tuh jadi bagus karena dari c1-nya ini setelah si charlotte yang ngeheal dia kan bakal ada healing over time-nya lagi selain dari field elemental burst-nya dari c1-nya itu juga ada healing lagi nah jadi mengingat kondisi tadi yang mana karakter on-field kan tuh bisa cepet buat sekarat karena ya mekanik dari furina dan juga ada kemungkinan karakter aktif kan tuh kena serangan dari musuh ini c1-nya yang bisa ngeheal banyak banget bisa ngebantu survival ability kalian jadi ya terkait constellation channel udah sangat cukup c1 nambah quality of life dan c4 nambah lagi quality of life kalian oke sekarang mari kita bahas komposisi timnya si charlotte yang utamanya kan sama si furina disini bagi gue kalau misalkan kalian ngebawa si charlotte dibandingkan healer lain dalam ngebuat komposisi timnya nanti bersama si furina kalian tuh jadinya tuh bisa ngebawa karakter support lagi atau karakter sub dps yang lebih offensive lagi jadi disini gue bakal nambahin kayak pengaruhnya tuh gimana ini bisa bawa support lebih offensive lagi nah ini contoh utama di tim neviat sama furina atau nggak nanti misalkan pengen nyoba tim freeze-nya si furina yang mana kita akan kesana nanti yaitu bersama si ayaka cuman jadi ya disini kan bisa bawa karakter anemo yang bisa ngegrouping misalkan kayak kazuha yang bisa ngebuff juga ada venti dan juga si sukros secara quality of life buat si neviatnya biar bisa ngenain damage ke seluruh musuhnya itu bakal lebih enak disini nah tapi disini kalau misalkan kalian perhatikan nggak ada karakter yang bisa ngasih resistensi interupsi jadinya untuk neviatnya agak perlu diperhatikan aja terkait serangan musuh biar dia nggak mentah-mentah tentu kalau misalkan masih channel nah jadi kalau misalkan pengen tetap mainin si neviat sama si furina tapi butuh resistensi interupsi biasanya yang bakal dikorbankan tuh adalah si charlotnya jadinya ya kalian bakal milih karakter resistensi interupsi dan biar tetap ada fear death and venerar di tim kalian biasanya bakal dimilih si jin atau nggak si sayu nah tapi kalau misalkan bagi gue lagi ngelawan musuh yang bisa di freeze gue sangat suka variasi tim ini karena ya satisfying aja bisa ngeliat musuhnya ke freeze dan apalagi kalau misalkan kalian menggunakan rotasi 26 detik itu sepanjang durasinya musuhnya bakal selalu ke freeze karena di tengah-tengah rotasinya kalian bakal balik lagi ke charlotnya nah interaksi lain juga yang gue suka juga adalah disini kalau misalkan dipasangin karakter anemo on field jadi misalkan seperti siau atau wanderer dan disini untuk karakter groupingnya karena kebetulan gue punya c6 faruzan disini ya bisa pake si c6 faruzan nah ini sama juga si furina sama charlotnya bakal selalu nge-freeze musuhnya dan berkat c6nya faruzan yang bakal selalu ke trigger tuh skillnya yang nge-grouping musuhnya jadinya musuhnya bakal selalu ngumpul ini bakal saat ngebantu damage pribadi si siau dan juga wanderer apalagi kalau misalkan lagi ngelawan musuh yang banyak yang mana secara area sejauh ini jadi salah satu variasi tim favorit gue juga karena di sebelum-sebelumnya kan untuk siau sama si wanderer kan lebih mainnya tuh di tim hyper carry-nya misalkan sama si bannet dan juga cuter shield cuma di kondisi kayak gini kalau misalkan musuhnya emang lagi bisa di-freeze mainin si siau sama si wanderer tanpa resistensi intrupsi apalagi ya untuk si wanderernya masih sangat enak untuk dimainkan utamanya lagi kalau misalkan kita lagi ngebah si wanderer jadinya di tim spesifik yang tadi ini jadi bakal berhubungan juga sama pasifan si wanderer karena ada cryo dari charlot jadi bisa ngasih wanderer kan untuk crit red yang mana berarti kalian bisa menyesuaikan lagi buat wanderer kalian dan juga karena sang furina jadi ngasih hydro yang mana si wanderernya bakal lebih lama overall ini salah satu tim favorit gue karena bagi gue selain secara damage timnya keangkat juga secara kenyamanan mainnya juga sangat seru inget ya utamanya kalau misalkan lagi ngelawan musuh yang bisa di-freeze kemudian yang paling ini kan ada variasi freeze jadi kayak agak gue lompatin dulu sih ini si Rizley-nya untuk variasi freeze-nya gue bakal lebih spesifikin sama Ayaka aja halnya dikarenakan charlot tuh dari elemen terbesar kan punya cooldown 20 detik dan juga Ayaka elemen terbesar tuh cooldownnya 20 detik jadinya kan cooldownnya nyambung gak kayak ganyu yang mana cooldownnya 15 detik nah ini sebenernya secara nge-build timnya sih lebih beratnya ke furinanya karena kan lebih dipandangnya ini furina bisa ngejaga freeze-nya apa enggak jadi ini sih gue nemu kondisi dimana sukses terus walaupun kadang kelepas freeze-nya tapi kelemparan gak jauh banget musuhnya karena habis itu bisa ke-freeze lagi jadinya bersenya Ayaka masih kena nah tapi sesuai ekspetasi gue disini kebutuhan energy recharge timnya lumayan kerasa seretnya di tim gue ini charlot sama kazua itu udah pake vavonios cuma karena charlot cuma bisa pake skillnya tuh sekali aja jadinya partikel buat Ayakanya tuh gak sebanyak biasanya belum lagi disini kalo misalkan pengen main optima kan berarti kan pengen nge-stroll hydro dan juga nge-stroll cryo jadinya ya kazuanya perlu energy recharge yang cukup juga dan tentu jangan lupa terkait energinya si furina kalo misalkan semua hal itu terpenuhi disini sebenernya mainin tim enak banget utamanya karena bisa double-stroll si hydro dan juga cryo dan juga secara di luar ekspetasi gue furinanya bisa ngejaga aura freeze-nya gak seburuk yang dibayangkan cuma secara kenyaman mainnya gue lebih pilih varian yang lain karena yang tadi utamanya energinya tuh bisa sangat bahaya terakhir paling timnya Rizely mau Rizelyan sama furina atau yang furinanya diganti sama Xianha pokoknya ya sama charlot dan juga satu anemo disini bagi gue sebenernya gak ada yang spesial-spesial banget utamanya karena Rizely nge-drain dirinya sendiri tuh kan cepet banget dan ditambah sama furina juga itu nge-drainnya cepet banget jadi kalo misalkan masih channel Rizely dia nyawanya cepet banget di 50% dan charlot untuk healing over time-nya itu kan gak banyak jadinya disini secara buat ngejaga uptime dari skill-nya si Rizely yang mana bisa nge-buff norma tech-nya gue pribadi sebenernya lebih milih Mika dibandingkan si charlot karena si Mika itu kan dia ada healing over time-nya yang mana kalo misalkan Rizely kalian tuh nyerang musuh itu setiap 2,5 detik bakal nge-heal si Rizely-nya balik lagi ini karena terkait interaksi sama si furina yang mana bakal nge-drain nyawat timnya cepet banget Rizely-nya juga nge-drain jadi untuk tim ini yang gak ada shielder bakal besar kemungkinan kalian tuh jadi bisa di-one-shot sama musuhnya jadi secara dasarnya gue bakal lebih milih Mika cuma kalo misalkan kalian udah punya CR6-nya si charlot nah itu kan jadi bisa milih aja mau pake Mika atau charlot jadi ya itu terkait review charlot dari gue gue pribadi rekomen buat nge-build charlot kalo misalkan kalian nanti temukan kondisi dimana yang tadi gue sebutin di tim dan bagi gue nilai jual utama kalo misalkan menggunakan charlot di tim furina adalah tadi kan jadi bisa ngebawa karakter suportif yang lebih ofensif lagi oke gue hari videonya gue sulit pamit bye-bye jihihi 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 jihihi